Punya sikap ramah, inilah sosok Eki anak perwira polisi kekasih Vina Cirebon yang dibunuh Eki CS, izin ke keluarga pacar sebelum pergi. Penyelidikan kasus pembunuhan sepasang kekasih di Cirebon yakni Vina Dewi Arsita, Vina, dan Muhammad Rizki Rudiana, Eki, akhirnya dibuka kembali. Vina dan Eki tewas mengenaskan usai dikeroyok geng motor di lahan kosong dekat SMP 11 kali Tanjung Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Kasus pembunuhan yang disebut di latar belakangi dendam cinta segitiga ini membuat publik penasaran dengan sosok kekasih Vina yakni Eki. Pada malam kejadian, Eki meminta izin pada keluarga sang pacar karena ingin mengajak Vina makan bersama. Bilang ke nenek mau makan-makan sama keluarganya Eki, kata ibu mendiang Vina dilansir dari YouTube Denny Sumargo pada tanggal 15 Mei tahun 2024. Sekitar jam 7 malam, Eki menjemput Vina dan memboncengnya dengan mengendarai motor Yamaha Xeon warna hijau. Nahas, para pelaku yang berjumlah 11 orang ternyata sudah memiliki rencana untuk mengepung korban. Menurut penuturan keluarga Vina, Eki lebih dulu menghembuskan nafas terkahir dan tewas di tempat husai dianiaya oleh geng motor tersebut. Kalau yang cowoknya memang udah nggak ada dari awal, kalau almarhumah adik saya di flyover masih ada nafas, kata kakak Vina. Jasad Vina dan kekasihnya Eki kemudian ditemukan pada minggu tanggal 28 Agustus tahun 2016 dari laporan pelaku yang berdalih keduanya mengalami kecelakaan. Sementara itu, Polda Jawa Barat mengklarifikasi kabar bahwa salah satu pelaku dari pembunuhan Vina dan Eki anak pejabat polisi adalah Hoax. Justru, Eki lah yang sebenarnya merupakan putra dari seorang perwira polisi. Teman dekat Vina, yaitu korban Rizki, atau Eki, pria, adalah anak dari anggota polisi, tulis akun Twitter at Humas Polda Jabar pada Kamis, tanggal 16 Mei tahun 2023. Hal ini turut dikonfirmasi langsung oleh Dirkerimum Polda Jawa Barat, Kombes Surawan. Rizki Putra merupakan anak dari perwira Polri. Katanya, ayah Eki Didiuga menjabat sebagai Kapolsek Kesambi Cirebon bernama Ibtu Rudiana. Meski begitu, informasi ini belum dikonfirmasi secara resmi. Kini, kasus tuasnya Vina dan Eki kembali mencuri perhatian karena masih ada tiga pelaku yang belum tertangkap. Sedangkan tiga pelaku yang disebut sebagai otak pembunuhan hingga kini masih buron yaitu Andi, Dani, dan Pegi alias Perong.